Kuih lidah buaya, bahan-bahan, 1-2 kg tepung gandum, 1 SD tegaram, 2-3 sudu minyak masak, air, bahan layar, minyak, tepung ubi. Cara penyediaan Pertama, campurkan tepung gandum, garam, dan minyak masak. Dua, ramas-ramas sehingga berderai ramas guna hujung jari. Tiga, masukkan air sedikit-sedikit, jumlah air bergantung pada daun. Empat, stop masukkan air bila doh tidak melekat di tangan dan dibesendoh keras sikit dari doh. Karipap uli lagi dalam 10 minit sehingga doh lembut. Lima, bahagikan doh kepada empat bahagian. Enam, canai tabur sikit-sikit tepung pada papan pencanai tat bagi lekat. Tujuh, untuk pes atau layar pula, masukkan tepung ubi dan minyak masak. Kacau sampai likat. Delapan, ambil sedikit pes minyak tambah tepung ubi seratakan pada doh yang dicanai tadi. Sembilan, ratakan doh. Sepuluh, gulung. Sebelas, dah siap gulung ke semua doh tadi. Kedua belas, potong anggaran satu per dua inci terpulang nak potong. Kecil atau besar, tapi jangan besar sangat ya dah. Canai nanti besar dan panjang jadinya. Tiga belas, ambil satu bahagian yang dipotong tadi, tekan sikit seperti ini, guna jari ji. Empat belas, canai sehala sekali lalu ji. Lima belas, canai sehingga betul-betul nipis, canai sampai habis. Enam belas, panaskan minyak mula menggoreng guna lidi. Tujuh belas, dah siap, atau toskan dahului, dan dah betul sejuk baru gol gula. Mudah sahaja kan nak buat kuih tiram ini? Walaupun mudah, namun ianya sedikit ternyasebat. Banyak langkah yang perlu dibuat, tapi kalau dah siap, pasti puas hati punya. Sebab rasa dia memang sedap, nak buat jualan pun boleh. Yang penting jangan berhaka resepi ya. Selamat mencuba!